Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita sedih Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada The Vocate Baru saja Ma'el Ekspedisi meninggal dunia Kali ini pelakon terkenal Pula meninggal dunia hari ini Lebih 30 tahun Menghias industri lakonan Rizwan Hasim Dilaporkan meninggal dunia Genap seminggu Pemergian penyanyi kumpulan Mental Ma'el Ekspedisi rakyat Malaysia pada hari ini dikejutkan Lagi dengan Pemergian pelakon Ber Bakat Malaysia Rizwan Hakim Hashim Bekara ini turut disahkan Dikongsikan oleh bekas istri beliau Didi Ekspedisi rakyat Elis di mana Rizwan Rizwan Hasim baru saja mengembuskan nafas terakhir Sebentar sahaja Dan Tadi di hospital Kuala Lumpur Dalam kurungan Hkl Untuk pengetahuan Rizwan Rizwan Hasim merupakan pelakon yang telah mengisi industri hiburan Hiburan negara selama Lebih sedekat Lebih sedekat Banyak terlibat dalam drama Telemovie Serta Film KL Gangster 2 Antara yang membuatkan beliau dikenali ramai Takziah di ucapkan buat seluruh keluarga Rizwan Hashim yang Dan didoakan semoga Alih rama Rizwan Hasim ditempatkan di kalangan yang beriman Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Kali ini satu berita baik Saya nak kongsikan kepada anda Selepas Siti Nurhalizah Di fitnah Akhirnya Menteri Komunikasi Tampil Bersuara Siti Nurhalizah Ucap terima kasih Pada Fahmi Fahmi Petaling Jaya Penyanyi terkenal Datu Sri Siti Nurhalizah Menzahirkan Ucapan terima kasih Kepada Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Atas keperhatinan Terhadap isu penuaran Berita palsu Yang dikaitkan Dengan Nia Berhubung sebuah majlis rumah terbuka Baru-baru ini Siti Atanama penuhnya Siti Nurhalizah Tarudin 44 Sebelum ini berkongsi Luahan dalam Instastory Terhadap berita palsu Yang membabitkannya Sebagai Memberi teguran Kepada pihak Berkaitan termasuk media Berkenan Berkenan agar berhenti Dan tidak Berhajat Nak membesarkannya Terima kasih Atas keperhatinan YB Dalam perungan Yang berhormat Terhadap isu Berita palsu Bully Cyber Dan sebagainya Hal ini Sudah sering terjadi Bukan sahaja Kepada saya Sebagai individu Tetapi Juga terhadap Banyak pihak lain Kesedaran masyarakat Harus dibendung Mengenali Mengenai berita Berita palsu Yang keluar dalam Media sosial Katanya Menuruti satu Siapan Twitter Hari ini Dia yang popular Menuruti lagu Nirmalah Itu turut Menggesah Orang ramai Khususnya Netizen Agar berhati-hati Dalam setiap Tindak Tanduk Ketika Menggunakan Media Sosial Jadilah pengguna Berhema Matang Menilai Dan tidak Menggunakan Akal Jari Ilmu Yang Tuhan Pinjamkan Kepada Pekara Yang Tidak Berfahedah Ujurnya Sebelum ini Siti berkongsi Luahan Dalam Instastory Terhadap Berita palsu Yang Membabitkan Persembahan Pantasnya Yang Di utara Tanah Air Dengan Majlis Berunsur Politik Katanya Palsu Tersebut Kemudiannya Digunakan Oleh Sebuah Portal Hiburan Sebagai Bahan Berita Bertajuk Siti Nur Halizah Tidak Sengaja Rumah Terbuka Jadi Majlis Politik Sehingga Menuhai Perhatian Ramai Penyanyi Dalam Perangsaan Di Instastory Memberi Teguran Kepada Pihak Berkaitan Supaya Berhenti Menyebarkan Perkara Tidak Sahih Selain Jangan Membesarkan Hal Tersebut Rintitan Daripada Itu Fami Memberi Bamaran Terhadap Portal Hiburan Terbabit Dan Menggesah Berhenti Daripada Menyeberkan Sebarang Kandungan Berita Palsu Yang Boleh Menjetuskan Kekecohan Dalam Kalangan Masyarakat Negara Ini Malah Kata Fami Kenyataan Palsu Yang Dijadikan Bahan Politik Itu Boleh Mengakibatkan Pihak Tidak Bertanggap Boleh Dikenakan Tindakan Undang Undang Rakan Rakan Media Diingatkan Sentiasa Mengesahkan Informasi Dan Sumber Sebelum Menerbit Berita Agar Tidak Timbul Isu Seperti Ini Tindakan Undang Undang Juga Boleh Diambil Agensi Penguat Kuasa Segeranya Didapati Berlaku Sebarang Pelanggaran Katanya Menerusi Kenyataan Dalam Facebook Salam Sejahtera Kepada Tuan Tuan Dan Puan Puan Kali Ini Satu Berita Saya Kongsikan Kepada Anda Hari Ini Bertahini Saya Putik Daripada Mai Metro Putri Sarah Didakwa Pernah Diceraikan Dua Kali Kuala Lumpur Pelakon Putri Sarah Liana Didakwa Pernah Diceraikan Dua Kali Oleh Suaminya Juga Pengarah Terkenal Samsul Yusuf Menurut Sumber Harian Metro Kedua Dua Lepas Talak Itu Pernah Direkodkan Di Mahkama Betaling Jaya Selanggor Bekara Ini Memang Berlaku Dan Ada Rekod Malah Sudah Divelkan Pada Setiab 2020 Untuk Penesahan Lepas Cerai Katanya Kepada Harian Metro Sumber Itu Berkata Difahamkan Samsul Tidak Hadir Ke Mahkama Untuk Rekod Kes Perceraian Pasangan Itu Masih Berjalan Di Mahkama Disini Dan Gagal Diselesaikan Selepas Samsul Enggan Menceraikan Putri Sarah Pada 18 Mulat Selepas Kehadiran Pihak Ketiga Yaitu Ira Khazar Juga Anak Kepada Pelakon Veteran Khazar Sebelum Samsul Mengakui Sudah Bernikah Dengan Wanita Itu Pada Awal Januari Lalu Di Thailand Samsul Dan Putri Sarah Berkahwin Pada 8 Mac 2014 Dan Digunakan Sepasan Cahaya Mata Yaitu Saikul Islam Dan Sumaya Ampat Hart 记 Saikul N D S Or 可能 Ok Cô Espanya öm Juga 新聞 unta pol Si embass Top